Jenasa Ahmad Hermanto Dardak tiba di rumah duka Swakarsa, 5 Pondok Lapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu Siang. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak ikut menggotong jenasa ayahnya bersama saudara-saudaranya. Beberapa tokoh juga melayat ke rumah duka dan mengucapkan bela sungkawa. Di antaranya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Widoyono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Inna lillahi wa inna ilahi rojum, hari ini kita kehilangan salah seorang putra terbaik. Ia adalah seorang insinyur bekerja keras yang bekerja sepanjang hidupnya untuk pembangunan di Indonesia. Hingga Sabtu malam warga, kerabat, pejabat, tokoh politik terus berdatangan ke rumah duka. Di antaranya mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Wakil Presiden Budiyono, serta Ritwan Kamil Gubernur Jawa Barat. Pak Hermanto ini pepok di ITB dulu, tempat kami sekolah. Pembawahannya itu menenangkan, harus dicotok ya. Kecelakaan maut itu terjadi Sabtu dini hari di kilometer 341 Jalur Tol Pemalang Batang, Jawa Tengah. Minibus yang ditumpangi Hermanto Dardak bersama sopirnya menabrak truk Hino di jalur lambat. Hermanto yang berada di kursi penumpang tewas di lokasi kejadian sementara sopir selamat. Diduga saat kejadian sopir mengantuk hingga menabrak truk yang ada di depannya. Pengemudi truk menuturkan saat kejadian ia tengah melaju dalam kecepatan sedang dengan kondisi tol normal. Tiba-tiba truknya terdorong dari belakang diiringi suara benturan keras. Jalur kiri, jalur lambat. Kecepatan berapa kilometer? Kecepatan normal 50-50 itu, kayak di suruh gitu Pak. Tapi menyadari kalian di belakang itu ada mobil? Iya, terlihat dari sepihan ya. Kalau terlihat, langsung berhenti. Langsung berhenti ya. Rencananya Hermanto Dardak yang memiliki tanda kehormatan bintang Mahaputra Utama akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan hari ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.